Hari ribur masih di kampung Halo bunda-bunda, apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan segala urusan yang dilancarkan Pagi-pagi aku dan ibu membuatkan makan untuk ternaknya Karena sekarang makanannya itu dijatahin sedikit Jadi kita potong-potong pohon pisang untuk makanan tambahannya Semoga besok dapat makanan yang banyak ya Biar ibu sama bapak tidak capek lagi potong-potong pohon pisang Kalau disini namakan gedebong bunda Kalau di tempat bunda apa namanya? Bisa juga dijadikan sayur ya, sayur ares Tapi kalau menggunakan sayur ares itu pisangnya yang pisang kepo Dan yang masih muda Oke lanjut, aku mau nyuci dulu karena dari tadi bajunya sudah direndam Nah beginilah ya kamar mandiku bunda Sangat berhana sekali dan tidak ada apa-apa Dan tidak ada hand shower Nah hand sournya menggunakan pipa Ini bapakku yang buat ya, ada aja kreatifnya Dan tidak menggunakan atap Jadi atapnya ini menggunakan paranet Tidak ada lampu, jadi lampunya menggunakan lampu tenaga surya Jadi tidak pakai istrik ya Dan lantainya ini masih menggunakan semen Tidak ada keramik Tuh ini semuanya menggunakan semen Oke lanjut, aku mau nyuci dulu ya Dari tadi ini cuciannya nongkong disini Mumpu masih pagi, kalau nanti siangan disini panas sekali ya bunda ya Karena kamar mandinya tidak menggunakan atap Nah ini aku cuci bajunya tidak terlalu banyak Cuma beberapa potong aja Biarpun sedikit aku cuci aja langsung Daripada nanti didiemin lama-lama Jadi menumpuk deh cuciannya Mumpu panasnya juga ini keras sekali Biar nanti surih ini bajunya bisa kering Dan bisa dipakai lagi Dan aku tidak banyak yang bawa baju ganti Makanya ini aku langsung cuci aja Biar nanti surihnya bisa kering dan bisa dipakai lagi Tadi bapak bilang Nyucinya di rumah aja pakai mesin cuci Di rumah ibuku Nah jadi bapak minta aku nyuci disana aja pakai mesin cuci Tapi aku malesnya mau jalan kesana Nenteng-nenteng baju Ini cucinya juga tidak terlalu banyak ya Jadi aku nyucinya disini aja Dengan cara manual Nah ini jumurannya juga tadi Bapak aku yang bikinin Pakai tali Jadi aku jumurnya disini aja Sekarang ini kurang panasnya Tapi nanti siangnya panas sekali disini Untuk kali ini Dari kemarin aku up video-videonya Aku berada di desa ya di kampung Karena anak-anak sudah mulai liburan Kita disini di kebun sudah ada 3 harian Dan rencananya besok kita mau pulang ke rumah Gebang Kasian juga ya rumahnya terlalu lama ditinggal Oke lanjut selesai mencuci ini aku lanjut mau sarapan dulu Ini sudah agak siang jadi aku sarapannya kesiangan Seperti biasa kalau disini aku sarapannya jajan Karena pagi-pagi sekali sudah ada dagang jajan disini Jadi aku sarapan jajan aja dulu Nah sekarang baru sarapan nasi Tadi aku sudah masak kecomrang Sayur sop, telur, dan sambal bawang Dan tadi ibuku ngasih Ikan asin dan timpis santan Ini makanannya aku taruh di lesahan aja Di rumah kayu Dan disini belum ada meja Cuma sementara aja ya bunda ya Karena aku disini juga jarang-jarang ke kebun Ayo bunda-bunda siapa yang belum sarapan Kita sarapan dulu sama-sama Apapun makanannya walaupun sederhana Kalau makan di kebun itu terasa nikmat ya bunda ya Apalagi lihat pemandangannya hijau-hijau dan sangat sejuk Nah ini udah selesai ngambil makanannya Aku tutup lagi Karena disini banyak sekali lalatnya bunda ya Mungkin karena musim buah jadi lalatnya banyak sekali disini Oke bunda aku sarapan dulu ya Nah inilah sarapan pagiku Nah menurut bunda ini sarapanku banyak atau sedikit Ayo sarapan bunda-bunda Oke aku lanjut sarapan dulu ya bunda ya Dan aku akhiri video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan see you next video Bye 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 Bye